Sunan Kalijaga, juga dikenal sebagai Raden Mas Said, adalah salah satu dari sembilan wali sombo yang terkenal di Indonesia. Sunan Kalijaga merupakan tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa, khususnya di Kerajaan Demak. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 di Desa Tulung, Tuban, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari Raden Bulan dan Nyai Ageng Manila, yang merupakan keturunan bangsawan dari Majapahit. Karena latar belakang keluarganya, Sunan Kalijaga dibesarkan dalam pendidikan agama dan kehidupan keraton. Setelah mengalami beberapa perjalanan spiritual dan mendalami agama Islam, Sunan Kalijaga memutuskan untuk meninggalkan kehidupan istana dan hidup sebagai seorang sufi. Suatu saat, ia bertemu dengan Sheikh Siti Jenar, yang menjadi gurunya dalam memahami lebih dalam makna spiritual dari agama Islam. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijaga banyak melakukan dakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat Jawa. Ia menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal dalam menyampaikan pesan-pesan agama Islam, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat Jawa yang dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga terkenal dengan lagu-lagu Jawa yang dikenal sebagai Tembang Jawa. Lagu-lagu ini menggunakan bahasa Jawa dan memiliki pesan tentang moralitas, etika, dan ajaran agama Islam. Tembang Jawa yang terkenal dari Sunan Kalijaga antara lain, Gundul Pacul, dan Lir-Ilir. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai tokoh yang merangkul semua kalangan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau suku bangsa. Ia menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, kebersamaan, dan kesederhanaan dalam hidup. Sunan Kalijaga seringkali berpakaian sebagai petani sederhana untuk menyamarkan dirinya dan mendekati masyarakat. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1578 di Kalijaga, Yogyakarta, dan dimakamkan di Makam Kota Gede, Yogyakarta. Warisan ajaran dan pengaruh Sunan Kalijaga tetap terasa dalam kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini. Ia dihormati sebagai salah satu sosok yang membawa Islam dengan cara yang damai dan merangkul semua orang, serta memberikan nilai-nilai kehidupan yang hanya berkisar pada ibadah kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!